Akhirnya Bapak-Bapak, Kulkar, Pak Irlangga, saya bacakan satu ayat yang mungkin bisa jadi refleksi untuk Bapak-Bapak yang berada di Partai Kulkar. Allah SWT berfirman, Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu diingat. Mudah-mudahan Kulkar pohonnya tinggi dan manfaatnya banyak untuk masyarakat Indonesia. Akhirnya Bapak-Ibu mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah SWT, sehingga bisa melanjutkan program dan visi-misi Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim, yang beragama Islam mari berdoa bersama saya, yang beragama lain silahkan berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, segala puji bagimu ya Allah dan sujud syukur kami kepadamu Atas semua karunia, anugrah, dan nikmat yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Terima kasih kami kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada Partai Golkar, yang atas izin dan ridomu, Partai Golkar terus membesar dan berkembang. Berdiri kokoh dan tegak atas semua godaan dan rintangan, selalu konsisten dan istiqomah, berbagi manfaat dan kemaslahatan. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang kau ridhoi, jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang saleh dan taat pada kehendakmu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami, berikanlah kemudahan bagi mereka ya Allah untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah yang menjanjikan. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, balak dan bencana, kekecian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya, dan dalam negara kaum muslimin umumnya ya Allah, wabil khusus untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah yang memperkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kemarin Bapak, saya bacakan solawatnya Pak Irlangga kemarin ketika dituban Bapak. Lontong tahu, lontong tahu, lontong tahu, wono lontong sate, gak usah galau, pilih partai Golkar waing. Ke Jakarta, ke Jakarta naik sepeda, ke Jakarta naik sepeda, ke Jakarta naik sepeda, ke Jakarta naik sepeda, bersama air langga, partai Golkar pasti berjaya, amin. Mak lontong tahu, lontong tahu, lontong sate, gak usah galau, pilih Prabowo Gibran waing. Makan roti, makan roti, isinya pisang, bersama Pak Jokowi, insya Allah kita menang. Pan mengatakan, langit sudah membiru, Golkar mengatakan, padi sudah mulai menguning, Gerindra mengatakan, warna beras tetaplah putih. Tapi Pak Jokowi mengatakan, bila kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.